Ya, misalnya niat sekali untuk 30 hari ke depan, atau 29 hari. Sholat jelas ibadahnya, tapi jadi tidak ibadah ketika dia. Minum, belum tentu jadi ibadah. Tapi ketika diniatkan, Bismillah, karena Allah, maka dituliskan sebagai ibadah. Maka niat membedakan antara ibadah satu, antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Yang kedua, niat membedakan antara ibadah satu dengan yang lainnya. Dari mana anda bisa-bisakan? Bisa-bisa bedakan puasa sunnah dengan puasa wajib. Dari mana anda bisa bedakan puasa kawabah dengan puasa wajib. Dari mana anda bisa bedakan sholat buhur dengan sholat asar. Yang ditunaikan di waktu yang sama dalam bentuk jama' takdim atau jama' takhid. Rokatnya jumlahnya sama, ruku sujudnya sama. Pembedanya apa? Niat. Maka dari sini, kata para ulema, niat itu mesti dihadirkan. Termasuk dalam persoalan puasa wakabah. Kapan dihadirkannya? Dijawab oleh hadis yu ya tada hafsa. Pertama-tada anha, umin-mumin, keterangan Rasulullah SAW yang dilakukan dalam kitab sebuah An-Nasa'i. Nomor hadis 2333. Demikian juga disemukan dalam Ibn Wajah nomor hadis 7500. Apalagi Abu Dawah nomor hadis 2455. Malam nyebayit siyam kebulan fajri, falang siyam alamu. Siapa yang tidak menghadirkan niat? Malam nyebayit siyam, siapa yang tidak menghadirkan niat? Apakah siyam kalimatnya? Sebelum datangnya fajar, falang siyam alamu. Maka siyamnya, puasanya, dirilai tidak sah, tidak ada fa'idahnya. Maka niat itu dihadirkan sebelum datangnya subuh. Boleh, dan boleh maafkan masalah. Sepakat mulai memang tidak ada masalah. Anda bisa ngilalam nih. Setelah tarawih, misalkan, mahasiswa rahab dan niat ke dalam hati. Mahallu hafir qalbi. Ada amalan di dalam hati, ada amalan di lisan, ada amalan di jawab. Walah hati itu disebut niat. Amalan di lisan disebut talafut dilifatkan. Amalan di jawab ini, jawab itu dengan awal tubuh kita yang lainnya. Misalkan, niat ke dalam hati. Saya mau niat salat subuh dari dua rakyat. Bahasa Arabnya, usulifat al-Buriyah. Apa itu salat al-Buriyah. Misalkan, para kata al-Buriyah. Misalkan, dalam hati anda niatkan. Dan lisan anda mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Abu Dhabi, nama hadis 857. Dia, Allahu Akbar, anda ucapkan. Allahu Akbar. Angan anda berterak. Jadi, ini lisan dalam hati niat. Jawari mengangkat tangan. Sejajar dengan bahunya. Al-Bukhari, marhadis 751. Hadwaman kibayhi. Jelas seperti ini. Jadi, silakan niatkan malamnya. Malam. Kalau sudah niat itu misalnya, anda tidur. Bahkan berhubungan suami istri. Itu tidak membatalkan niatnya. Sah niatnya. Kalau anda ingin lebih dikuatkan misalnya, mendekat kepada fajar, boleh. Ya, anda sahur misalnya. Selesai sahur. Baik, selesai sahur. Atau makan di waktu sahar. Bis istighfar anda berniat untuk puasa. Dan akan lebih baik bila niat itu digunakan dengan takrar. Mengulang. Berulang. Berulang. Ya, tidak dipaketkan. Ya, misalnya niat sekali untuk 30 hari ke depan. Atau 29 hari. Baik ya. Ada yang berpendapat demikian, tapi itu lemah. Diusahakan, niat itu dihadirkan tiap malam untuk menguatkan motivasi kita lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, alangkah lebih baik bila tidak dipaketkan sampai dengan sebulan yang ke depan. Ya Allah. Niat saya puasa Ramadan. Ya Allah. Satu paket sampai akhirnya. Misalnya kan, supaya tidak diulang-ulangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya gitu kan, dalam hati anda hadirkan kalimat itu. Walaupun ada sebagian yang mengatakan benar, tapi tetap yang terbaik adalah adanya takrar atau diulang dalam setiap malamnya. Jelas sampai sini. Terima kasih. sub indo by broth3rmax